Di hari kedua, Senin tanggal 1 Oktober tahun 2021, anggota DPRD NTT Bernardinus Taek dan anggota DPRD Belunini Wendelina Atok menggelar reses. Kali ini, reses memundang pemuda untuk menyerap aspirasi dari kalangan milenial. Reses dihadiri kurang lebih puluhan orang perwakilan siswa ISM AN 1 Tasifeto Barat Tasbar. Kedatangan Nandi dan Nini Sapaan Akrab mereka diterima oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Tasbar Yeremias Nana. Ketua fraksipan DPRD NTT Bernardinus Taek mengatakan reses kali ini sengaja mengundang anak-anak muda, untuk menyerap aspirasi dari kaum milenial. Dikatakan Nandi, saat ini demokrasi menjamin rakyat dapat mengemukakan aspirasinya. Namun terkadang media penyampaian aspirasi ini masih terbatas, untuk itu DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah dituntut menjalankan fungsi mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kegiatan yang disebut reses. Ia juga menyampaikan bahwa pada reses ini, apapun masalah yang menjadi persoalan akan ia perjuangkan dan mengawal hal itu pada rapat-rapat DPRD. Pada kesempatan itu, Yeremias Nana menyampaikan terima kasih atas kehadiran Nandi dan Nini. Menurut Yeremias Nana, saat ini SMA N 1 Tasbar membutuhkan bantuan berupa ruangan laboratorium komputer, selain itu untuk menunjang aktivitas minat dan bakat siswa I juga membutuhkan pembangunan lapangan serbaguna. Hari ini reses hari ini cukup mengembirakan, karena untuk pertama kali kami dikundungi, yaitu sekian kalinya kami dikundungi, tim TPRD mengadakan kegiatan reses ini sangat benar-benar sekali. Hal yang sama juga dilaksanakan Nandi dan Nini di Desa Lamak Senur, Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Kehadiran mereka disambut Sekretaris Desa Yodokus Fahikmanek. Yodokus Fahikmanek menyampaikan terima kasih dan menurutnya ini pertama kali DPRD menggelar reses di Desa Lamak Senur. Selain itu, ada pun tokoh masyarakat, Stefanus Dasi yang mengeluhkan masalah irigasi yang berada di perbatasan, menurutnya masyarakat sering gagal panen karena terjadi perampasan air. Masalah air bersih juga menjadi jadi keluhan masyarakat setempat. Menanggapi hal itu, Bernardinus Taek mengatakan, ia akan berusaha memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, ia lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Menjumpul masalah yang dihadapi oleh masyarakat di desa itu. Masyarakat di desa, Lamak Senur. Masalah apa saja yang Bapak Mama hadapi di sini, keseluruhan apa saja yang Bapak Mama hadapi di sini, di sini kita harus Mama sampaikan. Menjadi keluhan kita yang selama ini kita rasakan, saat ini kita bisa sampaikan kepada Bapak Dewan bersama Ibu Dewan, sehingga mereka pun dalam melakukan resisi ini bisa langsung mendengar keluhan-keluhan berita itu. Dari Atambua, tim PNTV melaporkan.